Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di KN Channel Referensi Biologi Sebelum kita bahas materi Saya ucapkan terima kasih kepada Subscriber yang Alhamdulillah terus bertambah Ini sekarang menuju Ke 10 ribu Mudah-mudahan terus bertambah Karena ini kan channel tentang pendidikan Masa kalah sama channel-channel Hiburan yang lain apalagi Sama channel-channel yang gak jelas ya Jadi dukung terus channel ini Supaya bisa memberikan manfaat Kepada banyak orang Di video kali ini saya akan membahas Tentang jaringan pada Hewan, nah sebelumnya saya sudah membahas Mengenai jaringan pada tumbuhan Jaringan Kalau pengertiannya sebetulnya sudah saya sampaikan Di jaringan tumbuhan juga Jadi yang dimaksud dengan jaringan Adalah kumpulan sel Yang mengalami diferensiasi serta Spesialisasi Nah secara umum Jaringan pada hewan Dibedakan menjadi 4 macam Yang pertama ada yang disebut dengan jaringan epitel Kemudian ada jaringan ikat Jaringan otot Dan yang keempat berarti ada jaringan saraf Nah Keempat jaringan tersebut Akan saya bahas Tetapi dalam video yang terpisah Supaya kalian tidak pusing ya Jadi supaya anggapan kalian Tidak terlalu banyak Oke yang pertama kali kita akan bahas Yaitu tentang jaringan epitel Nah Jaringan epitel ini adalah Jaringan yang menutupi Atau membatasi organ Atau rongga Atau bisa juga saluran Saluran yang terdapat di dalam tubuh Kemudian kalau dilihat berdasarkan fungsinya Nah jaringan epitel ini Karena tadi berfungsi untuk menutupi Dan juga membatasi Bahkan fungsi utamanya yaitu sebagai Pelindung Kemudian pembungkus Tapi bisa juga absorpsi atau penyerapan Kemudian penghasil getah Dan juga ada yang mampu menerima rangsangan Nah itu kalau dilihat berdasarkan fungsi Nah jaringan epitel ini Dipisahkan oleh membran Namanya membran basal Yaitu selaput tipis Yang membatasi antara jaringan epitel Dengan jaringan yang lainnya Nah itu disebut dengan Membran basal Nah jadi jaringan membran basal ini Berfungsi sebagai penyokong jaringan epitel Nah untuk ciri dari jaringan epitel ini Ciri utamanya itu bersifat rapat Jadi hampir tidak ditemukan ruang antar sel Nah itu ciri dari jaringan epitel Selanjutnya Jaringan epitel ini kita bagi Menjadi beberapa macam Yang pertama berdasarkan letak Jaringan epitel berdasarkan letaknya Ada tiga macam Yang pertama ada yang disebut dengan epidermis Nah epidermis ini ditemukan di bagian terluar tubuh Kemudian yang kedua ada mesotelium Meso itu artinya tengah Nah berarti kalau mesotelium Biasanya terdapat Atau untuk melapisi rongga Dan yang ketiga ada yang disebut dengan endotelium Nah kalau endotelium Terdapat atau terletak Atau berfungsi untuk membungkus organ-organ dalam Nah itu ya Jadi epitel berdasarkan letaknya ada tiga macam Ada epidermis Kemudian ada mesotelium Dan yang ketiga ada endotelium Nah selanjutnya Masih macam-macam epitel Tapi kalau sekarang berdasarkan bentuk Nah berdasarkan bentuknya ada beberapa macam Atau kalau disebutkan terlebih dahulu Ada epitel pipih Kemudian ada kubus Silindris Dan juga transisional Ini kita bahas satu per satu Yang pertama ada jaringan epitel pipih Atau gepeng Nah jaringan epitel Atau yang gepeng ini Ada dua macam Yang pertama ada yang selapis Nah kalau yang selapis ini fungsinya Untuk difusi atau pertukaran zat Dari konsentrasi tinggi Ke konsentrasi yang rendah Kemudian letak Dari jaringan epitel pipih Selapis ini bisa ditemukan pada Pembuluh darah dan juga alveolus Maka di pembuluh darah dan juga alveolus Sering terjadi difusi Kemudian yang kedua Ada epitel pipih berlapis Nah kalau yang berlapis ini Fungsi utamanya itu sebagai Proteksi atau pelindung Nah ini bisa ditemukan Di bagian kulit luar Kemudian di bagian vagina Sebetulnya banyak sih ya yang lain Tapi itu adalah contohnya Itu yang pertama jadi epitel pipih Atau gepeng Ada dua Ada yang selapis Kemudian ada yang berlapis Yang kedua Ada jaringan kubus Nah kalau jaringan kubus Juga sama ya Terdiri dari dua macam Yang pertama ada yang selapis Nah kalau yang selapis Berfungsi untuk sekresi Mungkin kalian masih ingat Bahwa sekresi itu Bisa mengeluarkan zat Yang masih diperlukan oleh tubuh Bisa berbentuk Mukosa atau lendir Atau bisa juga berbentuk hormon Atau bisa juga Enzim Nah karena berfungsi sebagai Alat sekresi Berarti ini banyak ditemukan Di kelenjar Nah selain di kelenjar Bisa juga ditemukan pada Saluran ginjal Kemudian yang kedua Yaitu kubus berlapis Nah kalau yang berlapis Fungsinya untuk proteksi Dan juga sekresi Nah ini bisa ditemukan Pada kelenjar keringat Dan juga pada kelenjar ludah Berarti di bagian mulut Nah itulah yang disebut Dengan epitel kubus Nah selanjutnya Ada yang disebut dengan Epitel silindris Kalau yang silindris Ini dibedakan menjadi Tiga macam Yang pertama Ada silindris lapis Nah ini fungsinya untuk Absorpsi atau penyerapan Selain itu Juga berfungsi dalam Proses sekresi Nah kalau silindris lapis Ini banyak ditemukan Di saluran pencernaan Misalnya Pada lambung Dan juga pada Usus halus Selanjutnya Nah ada yang disebut Dengan silindris berlapis Nah kalau silindris berlapis Ini fungsinya untuk Proteksi Nah ini banyak ditemukan Pada uretra Serta pada Saluran pernapasan Di trachea misalkan Kemudian yang ketiga Ada yang bersilia Nah kalau yang bersilia Ini Ada rambutnya Rambut getar Karena ada rambut getarnya Berarti bisa berfungsi Sebagai alat Untuk menyaring Atau menggerakkan Suatu zat Atau benda Nah kalau yang bersilia Banyak ditemukan Pada saluran Ovarium Dan juga di bagian Rahim Jadi Kalau di saluran Ovarium Misalkan Si sel telur Yang berasal dari Ovarium itu Akan bergerak Menuju ke uterus Atau rahim Karena ada bantuan Silia Atau rambut Halus Atau rambut Getar Kemudian yang terakhir Ada Yang disebut dengan Transisional Ini yang terakhir Kenapa disebut dengan Transisional Karena Peralihan Antara pipih Berlapis Dengan Silindris Berlapis Jadi Bisa terlihat Seperti pipih Berlapis Dan juga Silindris Berlapis Nah Transisional Ini Berfungsi Sebagai Proteksi Ini banyak Ditemukan Pada Saluran Urin Jadi Itulah Yang dimaksud Dengan Jaringan Epitel Nah Nanti Kita akan Bahas Mengenai Jaringan Ikat Kemudian Jaringan Otot Dan juga Jaringan Sarap Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Mudah Mudahan Menambah Wawasan Dan juga Pengetahuan Mengenai Jaringan Hewan Sekali lagi Terima kasih Atas dukungan Kalian Telah Subscribe Channel Ini Dan Bagi Yang Belum Bangga Silahkan Untuk Segera Subscribe Jangan Kalah Sama Channel Channel Yang Lain Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh